Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahuli dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakubus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk meminasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Apakah Anda pernah ditolak orang lain? Apakah Anda bisa menguasai diri ketika Anda tertolak? Bagaimana sikap kita menghadapi suatu penolakan dalam bentuk apapun? Dari bacaan Injil hari ini kita dengar bahwa Yesus dalam rangka perjalanannya menuju ke Jerusalem, mengirim beberapa utusan untuk mendahulu dia ke suatu desa orang Samaria. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Mengapa orang Samaria tidak menerima kedatangan Yesus? Orang Yahudi mengklaim diri sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga sikap mereka sangat merendahkan bangsa lain yang mereka anggap sebagai orang kafir. Mereka mengatakan bahwa orang Samaria adalah campuran antara orang Yahudi dan orang kafir. Dan sebagai orang campuran, orang Samaria itu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Bahkan mereka berpendapat bahwa orang Samaria itu adalah orang kafir. Sebagai reaksi atas tingkah laku orang Yahudi ini, orang Samaria selalu punya perasaan antipati terhadap orang Yahudi. Maka tidak mengherankan kalau kemungkinan orang Samaria itu membalas perbuatan orang Yahudi. Ketika menolak mentah-mentah kedatangan Yesus di desa mereka. Ketika Johannes dan Jakobus mendengar penolakan tersebut, mereka sangat kesal dan marah. Sampai-sampai mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara bahkan binasa. Namun Yesus menegur mereka. Karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dia menegur mereka karena dia sendiri tahu apa tujuan kedatangannya ke dunia ini. Ia datang bukan untuk membinasakan, Tetapi untuk menyelamatkan. Kedua murid diajar untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, yang bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati disalib. Dan para murid itu juga kelak akan mengalaminya. Jakobus dan Johannes mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Sikap kedua rasul itu sesungguhnya memelukiskan kecenderungan manusiawi kita. Betapa sering kita juga tergoda masuk ke dalam situasi serupa. Secara manusiawi, setiap orang ingin diterima oleh orang lain. Akan tetapi, tidak demikianlah halnya pada kenyataan hidup. Penolakan bisa terjadi dalam berbagai fase kehidupan kita dan dalam banyak situasi. Dan pada saat demikian, terkadang sifat kemanusiawian kita muncul. Dan kita ingin membalas dendam. Bahkan bisa berkali lipat. Memang sulit memiliki jiwa mengampuni terhadap orang-orang yang membuat diri kita menderita. Namun, Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pemaaf, pengampun. Sehingga kita mengalahkan kejahatan dengan berbuat kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah. Tetapi, itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada semua muridnya. Justru itulah kekasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik. Dan kita harus bangga dengan ajaran Yesus itu. Hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang baik saja. Tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita.